Kamu cinta lain, kita tak kira-kira, kalian baik paham! Viral di media sosial, keluarga pasien korban tabrakan yang dirujuk ke rumah sakit lain. Tengah mengamuk lantaran pihak rumah sakit tidak meminjamkan mobil ambulans. Keluarga pasien berteriak histeris di depan instalasi gawat darurat. Kejadian bermula saat korban kecelakaan yang dilarikan ke rumah sakit umum daerah Lewi Liang hendak dirujuk ke RSUD Kota Bogor. Keluarga pasien yang bermaksud meminjam kendaraan dinas milik RSUD Lewi Liang ditolak pihak rumah sakit dengan alasan tidak ada sopir ambulans. Menurut keluarga pasien, kejadian ini bukan kali pertama. Setahun lalu, seorang kepala desa juga sempat mengamuk di RSUD Lewi Liang karena tidak diberi pinjam ambulans. Saat dikonfirmasi, pihak rumah sakit enggan memberikan komentar dengan alasan manajemen sedang libur. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, AINews melaporkan.